Untuk dapat melakukan presensi, kamu dapat masuk ke kelas kamu terlebih dahulu. Kemudian, masuk ke menu presensi. Lalu, akan muncul daftar presensi yang telah dibuat guru kamu. Geser table presensi untuk melihat tombol presensi. Klik tombol presensi sekarang untuk merekam hasil presensi kamu. Jika presensi yang dibuat guru adalah presensi fleksibel, maka jika waktu presensi sudah berakhir, kamu masih bisa presensi, namun dengan status terlambat. Jika presensi yang dibuat guru adalah presensi fleksibel, maka kamu harus perhatikan kapan jam mulai dan akhir dari presensi tersebut. Karena jika waktu presensi sudah berakhir, kamu sudah tidak dapat melakukan presensi.